Hai semuanya apa kabar, welcome to my channel ya jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia cancer ya, sun, moon, dan rising untuk periode dari tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2020 reading kali ini sebanyak umum, bisa berlaku dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini jadi ada bottom of deck, ada kartu 5 cawan, 5 of cups jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi merasa down sekali perasanya lagi merasa pesimis, kurang percaya diri ketika ingin mencapai sebuah tujuan ketika ingin melangkah maju ke depan jadi sarankan sekali ya, bagi kalian yang merasa pesimis perlu untuk lebih percaya diri ya jangan menyerah terlebih dahulu ya, ketika ingin mencapai sebuah tujuan untuk minggu ini ya terus di bawahnya ada kartu Ace of Wands jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi menantikan sebuah peluang baru sebuah kesempatan baru ya, misalnya mungkin lagi menantikan peluang kerja peluang dalam asmara, dan lain sebagainya akan tetapi dengan kartu 5 cawan, dalam minggu ini mungkin kalian akan merasa pesimis sekali ya merasa ragu-ragu, merasa kurang percaya diri ketika menantikan peluang baru tersebut ya, jadi bagi kalian yang sedang menantikan sebuah kesempatan baru disarankan sekali untuk jangan menyerah terlebih dahulu perlu untuk berpikir yang positif ya jangan menyerah, jangan putus asa ketika menantikan sebuah kejelasan ataupun ketika menantikan sebuah peluang baru nantinya dalam minggu ini ya terus di bawahnya ada kartu 9 tongkat dan kartu 8 koin jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini telah bertahan tidak menyerah, tidak putus asa ketika bekerja ataupun ketika ingin memperbaiki kondisi dalam pekerjaan dengan kartu 8 koin mungkin belakangan ini kalian lagi sibuk sekali bekerja sibuk sekali untuk mencari kerjaan baru, sibuk untuk mencari uang, dan sebagainya akan tetapi dengan kartu 9 tongkat ini mungkin kalian juga sedang bertahan tidak ingin menyerah, tidak ingin mundur ketika ingin memperbaiki sesuatu hal ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini ya jadi disarankan sekali itu selalu berpikir yang positif terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 koin, 3 of pentacles dengan kartu 3 koin sebagai tema utama dalam minggu ini beberapa dari kamu akan fokus untuk membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang baru saja runtuh selama ini ya sehingga dalam minggu ini kalian lagi fokus untuk membangun kembali ya sesuatu hal, misalnya mungkin lagi ingin membangun kedekatan bersama dengan seseorang ya bagian lain mungkin lagi ingin membangun kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi, kondisi keuangan secara perlahan-lahan lagi ya yang kalian butuhkan disini adalah kesabaran jangan menyerah karena segala sesuatu yang ingin kamu bangun itu mungkin memerlukan waktu dan proses tidak bisa terwujud dalam waktu yang singkat ya sehingga dengan kartu 3 koin perlu kerja keras perlu kesabaran dari kamu ketika ingin membangun sesuatu hal nantinya dalam minggu ini ya terus disini kita mulai dengan kartu The Harmit dan kartu 2 tongkat mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Virgo oke terus selain itu dalam minggu ini beberapa dari kalian akan mempelajari ulang rencana dan strategi yang telah kalian lakukan selama ini ya sehingga dengan kartu The Harmit ada suatu hal yang ingin kamu pelajari kembali kartu The Harmit melambangkan proses pembelajaran ya kartu 2 tongkat melambangkan rencana dan strategi rencana dan strategi yang baru sehingga dalam minggu ini kalian lagi ingin mempelajari ulang rencana yang telah kalian lakukan selama ini ya rencana tersebut tersebut bisa berhubungan dengan apa saja ya misalnya mungkin lagi ingin mempelajari rencana mengenai pekerjaan rencana mengenai keuangan ya rencana dalam sebuah hubungan dan sebagainya ya sehingga dengan kartu 3 koin sebagai tema utama disini kalian lagi fokus untuk membangun sesuatu hal setelah melakukan sebuah rencana dalam minggu ini ya terus di bawahnya ada kartu Temperance dan kartu Knight of Pentacles mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Sagittarius ya terus selain itu dalam minggu ini beberapa dari kalian mungkin akan sangat berhati-hati sekali ketika ingin bergerak maju ke depan ya dengan kartu Knight of Pentacles perlu perencanaan yang cukup matang dari kamu ketika ingin melakukan sesuatu hal ataupun ketika ingin mengambil keputusan jangan terburu-buru ya dengan kartu Knight of Pentacles kalian cenderung sangat berhati-hati sekali untuk minggu ini ya tidak ingin gagal tidak ingin salah ya jadi otomatis dengan kartu Knight of Pentacles butuh perencanaan yang cukup matang yang mendetail dari kamu ketika ingin melakukan sesuatu hal ya misalnya mungkin ketika ingin pindah kerja ketika ingin mengambil keputusan dalam asmara ketika ingin melakukan sesuatu hal dalam keuangan ya perlu perencanaan yang matang dari kamu sebelum dilakukan ya dan jangan lupa dengan kartu Temperance di sebelahnya perlu lebih seimbang soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan jangan terburu-buru lakukan pilihan yang tepat ya pertimbangan pro dan kontranya terhadap keputusan apapun yang ingin kalian lakukan dalam minggu ini ya soalnya beberapa dari kamu lagi fokus untuk membangun dengan kartu 3 koin ini ya fokus untuk membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan sehingga butuh kesabaran ya butuh perencanaan yang cukup matang dari kamu sebelum dilakukan dalam minggu ini oke terus di sebelah sini ada kartu The Hangman dan kartu The Empress jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru sebuah wawasan ya cara berpikir yang baru dikarenakan ada sebuah cara kreatif baru yang akan tiba-tiba kamu pikirkan dengan kartu The Empress ya misalnya mungkin tiba-tiba memikirkan sebuah ide bisnis yang baru ya ide pekerjaan yang baru cara-cara baru untuk memperbaiki kondisi keuangan dan lain sebagainya ya jadi intinya ada sebuah cara kreatif baru yang akan kamu pikirkan ya yang nantinya akan membuka wawasan kamu membuka sudut pandang kamu ya mengenai suatu hal mungkin dikarenakan metode ataupun cara yang telah kamu gunakan selama ini kurang tepat ataupun tidak berlaku lagi sehingga disini kalian perlu untuk mengembangkan cara kreatif baru lagi untuk mencari sebuah solusi ataupun ketika ingin mencapai sebuah tujuan dalam minggu ini oke terus di bawahnya ada kartu dua cawan dan kartu empat tongkat jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini akan menikmati sebuah hubungan yang sangat harmonis bersama dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu ya disini kalian akan merasa lebih tenang lebih stabil dengan kartu empat tongkat ini ya terutama dengan seseorang yang paling dekat misalnya mungkin kalian akan menikmati hubungan yang harmonis dengan keluarga dengan teman dengan seseorang yang kamu sukai dan sebagainya untuk minggu ini oke terus bagian lainnya dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin kalian lagi ingin berbicara berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu terutama yang berhubungan dengan fondasi kamu misalnya mungkin lagi ingin curhat mengenai kondisi pekerjaan kondisi dalam bisnis ya kondisi dalam sebuah hubungan dan sebagainya ya disini kalian perlu untuk lebih terbuka dengan orang lain supaya mereka lebih memahami apa yang kamu alami ya dalam minggu ini soalnya beberapa dari kalian sepertinya akan terbuka dengan orang lain ya dengan kartu dua cawan disini kalian lagi ingin bercerita ya berdiskusi meminta pendapat dari seseorang untuk minggu ini ya jadi perlu lebih terbuka ya supaya orang lain lebih memahami kamu oke terus dengan kartu tiga koin sebagai tema utama jangan lupa dalam minggu ini kalian perlu lebih bersabar ketika ingin membangun sesuatu hal misalnya mungkin ketika ingin membangun kedekatan dengan orang yang kamu sukai perlu kesabaran dari kamu ya begitu juga bagi lainnya ketika ingin membangun kondisi ekonomi kondisi keuangan perlu kerja keras dan kesabaran dari kamu jangan menyerah terlebih dahulu soalnya beberapa dari kalian sepertinya akan merasa down sekali merasa pesimis ya kurang percaya diri ketika ingin membangun hal-hal tersebut nantinya dalam minggu ini ya jadi perlu untuk lebih berpikir yang positif oke kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati